Intro Saya akan menyaksikan tentang Pak Budi ya, punya Pak Budi Karena saya sama Pak Budi itu adalah pesanan Jadi saya melihat sendiri, saya menyaksikan sendiri Karena saya hampir tiap hari ada di rumahnya Pak Budi Nah waktu itu Pak Budi sakit ya Dari penggorokannya ini merah, merah dan sudah bernama di dalam penggorokannya Dan hidupnya ini dokter bilang itu sinusitis Dia undas nafas, jadi kalau nafas dari mulut Gitu nafasnya, dan tidak ada suara sama sekali Kalau dia panggil saya? Cikmen Cikmen Juga panggil saya Cikmen 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 Ada apa? Cikmen 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 minatnya di Kota Pandelaki. Dia bilang, Jemek, saya mau ketemannya Pak Budi, mau mendoakan. Nah, datangnya itu dengan Pak Mangkus, dengan Pak Max, dengan Pak Juta. Nah, waktu itu dia datang dan membawa minyak kurapan. Dan ada beberapa pengerja gereja yang datang juga. Pak Budi waktu itu harusnya tiga hari lagi harus dioperasi. Dokter bilang, tiga hari lagi datang ya untuk dioperasi. Terus Pak Mangkus hilang, waktu mendoakan. Pak Budi, jangan datang ke rumah sakit dulu. Selama tiga hari ini yang dokter bilang. Karena kita mau berdoa untuk Pak Budi. Benar ya saudara, ini menjenjen terjadi. Karena saya melihat sendiri, saya mengasihkan sendiri Pak Budi itu. Nah, waktu didoakan sama Pak Max, sama kameranya, dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, Pak Juta. Sekarang sama Pak Mangkus. Kira-kira tiga hari itu, Pak Budi bilang, Pak Mangkus bilang, jangan ke rumah sakit dulu untuk dioperasi. Ya, Pak Budi nurut ya. Pas tiga hari itu, ketiga harinya, malamnya kira-kira jam 11 malam, Pak Budi itu muta darah. Keluarkan darah segede-gede gini. Pada kali kira-kira 30 butir. Dan akhirnya itu darah segar. Ditempat tidur. Terus, keluar lagi. Terus sama istrinya diajak ke depan, ke ruang tamu. Di ruang tamu puntah lagi. Akhirnya dibawa lagi ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu, Sudah didoakan sama Pak Mangkus yang muntah darah. Di rumah sakit itu, dokter periksa. Besok kami tuh, ini livernya bagus, ginjalnya bagus, ini apa yang darahnya ini keluar. Dan ternyata sesudah darahnya itu keluar, Pak Budi bisa ngomong, ada suara. Dan sesudah dia bisa bicara, dengan hidungnya ini, yang belum bisa nafas. Dokter Pilar harus dioperasi sih musikis. Tetapi minyak urapan itu, tiap saat dipakein istrinya, dipakein, didoakan, diurafin. Kira-kira seminggu, Pak Budi kayak orang kesel gitu. Gitu-gitu. Waktunya keluar daging. Seperti, koyor, kalau orang Jawa bilang tuh, koyor, ya urat-urat gitu. Tama dagingnya seperti gini. Saya bawa tuh fotonya. Keluar dari mulutnya. Sesudah itu, Pak Budi bisa nafas. Tanpa operasi. Tapi tidak dioperasi, sudah hilang semua penyakitnya. Pas diperiksa lagi ke rumah sakit, yang di Jogja itu, Parti Rapi, Pak Budi ini tidak ada yang dioperasi. Ginjolnya bagus, livernya bagus, dan semuanya sudah bagus. Dan sekarang Pak Budi sudah buat bar lagi. Amin. Amin. Sudah membawa Pak Budi jaman suci. Sudah buat bar lagi. Pagi sore ketatian di sana. Pagi juga ada, sore juga ada. Pak Budi yang buat bar. Dan suaranya yang nyanyinya, dia suka bagus suaranya. Suaranya keluar lagi suaranya yang bagus. Untuk Tuhan yang menyanyi. Ya semua ini adalah mujizat daripada Tuhan. Berkat doa daripada hamba-hambanya. Amin. Tuhan. 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 Tuhan.